Intro Beralih ke informasi lainnya, sesuai data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, jumlah warga yang sudah divaksin mencapai 25 ribu orang lebih. Dengan terus mengejar sasaran, yakni warga Kota Banjarmasin yang menjadi objek vaksin prioritas, yaitu para lansia termasuk para pekerja pelayanan publik. Berdasarkan data di lapangan, menurut Kepala Dinas Kesehatan Mahri Riyadi, saat ditemui sewaktu proses vaksinasi disebutkannya, sampai saat ini jumlah warga Kota Banjarmasin yang sudah divaksin mencapai 25 ribu orang lebih atau mendekati 26 ribu orang. Berdasarkan data dari keseluruhan yang sudah divaksin, tidak ada mendapat komplain dari warga terkait epek samping. Total keseluruhan yang sudah kita vaksin sampai dengan hari kemarin terevaluasi 25.969 orang. Hampir 26 ribu sasaran yang sudah kita vaksin dan alhamdulillah dari hampir 26 ribu orang yang kita vaksin ini, ya semuanya baik-baik saja, tidak ada yang mengajukan komplain atau akibat komplikasi, akibat dari vaksinasi atau kipik, itu kita tidak temukan yang berarti di Banjarmasin. Walaupun ada juga keluhan-keluhan habis divaksin, ya nyeri, ada kemerahan sedikit, kemudian mual-mual, ya saya kira itu hal yang kecil. Saat ini jajaran dinas kesehatan terus menyasar ASN dengan jumlah sasaran 3 ribu ASN yang dipaksin. Ini semua bagian dari upaya bersama untuk mengendalikan virus COVID-19 yang sangat membahayakan itu. Murtasya, Bancar TV.